Hari ini diserahkan 2.929 SK perhubungan sosial di seluruh tanah, di seluruh Indonesia. Terima kasih. 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 Hutan adat 7.720 hektare dan alokasi redistribusi tanah 12.010 hektare. Kalimantan Utara, hutan sosial 463.000 hektare, 9.320 hektare dan alokasi redistribusi tanah 3.900 hektare. Provinsi Gorong Taruh, hutan sosial 16.000 hektare, 9.360 hektare, redistribusi tanah 1.080 hektare, 2.170 hektare, alokasi redistribusi tanah 4.890 hektare. Sulawesi Selatan, hutan sosial 35.000 hektare, 3.905 hektare, alokasi redistribusi tanah 3.700 hektare. Sulawesi Selatan, hutan sosial 276.600 hektare, 36.470 hektare, hutan adat 4.100 hektare, redistribusi tanah 2.100 hektare, 2.150 hektare. Provinsi Sulawesi Tengah, hutan sosial 186.100 hektare, 21.590 hektare, hutan adat 829 hektare, redistribusi tanah 10.200 hektare, 2.250 hektare, dan alokasi redistribusi 15.300 hektare. Sulawesi Tengah, hutan sosial 76.300 hektare, 21.600 hektare, redistribusi tanah 17.700 hektare, bagi 4.220 hektare, dan alokasi redistribusi tanah 21.100 hektare. Sulawesi Utara, hutan sosial 9.000 hektare, 2.052 hektare, redistribusi tanah 750 hektare, 1.200 hektare. Bali, hutan sosial 15.200 hektare, 55.300 hektare, dan hutan adat 621 hektare. Nusa Tenggara Barang, hutan sosial 14.800 hektare, 10.270 hektare, dan redistribusi tanah 127 hektare, 873 hektare. Nusa Tenggara Barang, hutan sosial 41.300 hektare, 14.700 hektare. Redistribusi tanah 1.100 hektare, 1.250 hektare. Alokasi redistribusi tanah 3.900 hektare. Maluku, hutan sosial 184.000 hektare, 24.270 hektare. Redistribusi tanah 5 hektare, bagi 80 penerima. Cadangan alokasi redistribusi tanah 2.160.500 hektare. Maluku Utara, hutan sosial 130.000 hektare, 21.510 hektare. Hutan adat 158 hektare. Redistribusi tanah 8.120 hektare, untuk 1.650 hektare, dan alokasi redistribusi tanah 97.700 hektare. Provinsi Papua Barang, hutan sosial 65.000 hektare, 7.240 hektare. Redistribusi tanah 5.600 hektare, dan alokasi redistribusi tanah 15.600 hektare. Dan provinsi Papua, hutan sosial 81.000 hektare, 3.040 hektare. Dan alokasi redistribusi tanah 271.100 hektare. Kalau presiden yang kami hormati, sampai dengan akhir Desember 2020, pemberian akses keolah-olah sanitar, lalu PS mencapai 4.42 juta hektare, untuk 895.800 kepala keluarga. Hutan adat telah ditetapkan 75 hektare, bagi 75 kelompok masyarakat remada, dengan 39.370 hektare pada area 56.900 hektare, yang tersebar di 15 provinsi. Selain itu sudah ditetapkan, berliniasi wilayah hutan adat yang sudah siap ditetapkan, menjadi hutan adat seruas 1,1 juta hektare di 19 provinsi yang sudah tidak boleh lagi dialokasikan bagi peruntukan lain, namun memerlukan juga dukunan gubernur untuk penyelesaian ferda masyarakat adat. Penyediaan kawasan untuk redistribusi tanah sebagai sumber tanah obyek reform agraria atau perat, telah ada 1,75 juta hektare yang meliputi kelepasan untuk transmigrasi, kelepasan rangan darapan masyarakat, penyesuaian katalon provinsi, serta kelepasan dari konsesi swasta. Semuanya telah dilepaskan dari kawasan hutan untuk dapat diproses selanjut, dan ada yang sudah menjadi sertifikat, terutama untuk daerah-daerah transmigrasi. Selain itu juga, sudah diketatkan keadangan untuk dialokasikan kepada provinsi yang telah kami sebutkan tadi, dengan program yang akan diketatkan dan diarahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluas sekitulan 978 ribu hektare. Untuk ini juga, diperlukan dukungan gubernur bersama pemerintah untuk usulan-usulan program. Selanjutnya, telah ditentangkan oleh Rormat Bapak Presiden, bahwa akan melakukan pertekatan penyelesaian masalah-masalah dan konflik dalam kawasan hutan, persoalan kemungkinan dalam kawasan hutan, dan penyelesaian masalah-masalah hutan di wilayah pada penduduk seperti Jawa, Lampung, Bali, dan provinsi pada penduduk lainnya. Semua yang sudah adakan kawasan hutan hutan punya di dalam Undang-Undang 11-2020 Undang-Undang BK. Reforma agresa dengan akses perutangan sosial dan alokasi hutan untuk redistribusi merupakan rinisme kebijakan dalam penyelesaian dan penataannya. Perutangan sosial merupakan jadinya dari penyelesaian yang tersebut, selain kebijakan penyelesaian dalam perangkat hutan dan kebijakan untuk tata perolah terlalu diperlukan. Yang perangkat Presiden sudah telah meneritakan adalah pasca 23 September kepadang mereka dan lebih terkait untuk integrasi perutangan hutan sosial kepada upaya keberdayaan ekonomi masyarakat, integrasi program juru hilir, kesempatan usaha dan fasilitasi usaha kebijakan bagi kelompok masyarakat. Semata-mata semua itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kami dapatkan selanjutnya Pak Mohon Sekenan yang terolak Bapak Presiden untuk menjelaskan SK kepada para penerima SK yang hadir di sini dan secara simultan bersama-sama juga yang di virtual. Kami juga muat kekenaan arahan dan semua yang hadir di seluruh Indonesia siap menyimak arahan yang berhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, 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 shalom. Bapak-Ibu yang berhormati Marilah kita saksikan bersama penerima video Perhutanan Sosial Rakyat Sejahtera Indonesia Masyarakat. Bapak-Ibu yang berhormati saat dia berhormati Kalau tidak, saya tidak perlu berhormati Saat Sosial Rakyat Sejahtera Indonesia Masyarakat Perhutanan Sosial Rakyat Sejahtera Indonesia Masyarakat Yang telah merasakan manfaat dari program Pertan Sosial Sejak diberikan SK Pertan Sosial dari Pak Tetuhi terhormati terus berubah Kami tidak hanya menentukan hidup dan kehasilan kerja Tapi sekarang bisa dilupakan persil dari bukan mahluk yang sebelumnya sudah terdekati. Terima kasih. 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 Karena kami banyak sekali, Bapak Ibu bisa pilih yang cocok sesuai dengan provinsi Jandia masing-masing dan juga bisnis industri kami, Pak Tia. Dan saya minta kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial ini dibantu kemudian untuk akses pemodalan, terutama ke PUR, ini Pak Menteri. Karena koperasi dan kemahannya juga ada, ini ada juga dibantuan, ini adalah sebuah luas 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 yang sangat besar sekali. Kalau yang bisa perlisakan bersama Menteri Desa, bisa kita dorong juga ini agar juga bisa menggunakan. Dan bisa tutup hal yang menguntungkan bagi desa itu. Karena kalau di PUR, di PUR, pelakon anggaran untuk PUR ini sudah cukup tingkatan lagi menjadi 190 triliun. Hukumannya juga sudah dikurungkan menjadi 6 persen per tahun. Mestinya ini kalau untuk urusan pemodalan ini menurut saya sangat visibel, sangat memungkinkan. Dan saya minta juga selain permodalan kepada daerah, baik provinsi, atau kelompok-kelompok saya yang ada ini diberikan pendampingan, masalah manajemen, masalah teknologi didamping. Sehingga kalau sudah bisa lepas sekali yang lain. Saya kira kalau cara-cara ini dilakukan, kita akan bisa memedit keuntungan besarnya pada suatu waktu titik. Karena itu, saya minta dilakukan kerobosan-kerobosan kebijakan yang terkonsolidasi dan terintegrasi antara pementerian, pusat, provinsi, dan kapasitas. Sehingga program perhutanan sosial ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan kepada pemerataan ekonomi, kepada peradilan ekonomi karya hutan. Tanpa menggantu fungsi hutan dan ekosistemnya, hutan yang juga bisa digerak, tapi keuntungannya bisa digabarkan oleh karya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini sudah sangat senang sekali. Kembali lagi kita mengubahkan SK Hutan Sosial, SK Hutan Eda, dan kita harapkan manfaatnya betul-betul diberaskan oleh Bapak-Bapak dan Saudara-saudara, dan bagian kita sehat bersama. Saya tutup, terima kasih. Selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadirin yang terbaik waktu. Demikianlah acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menitalkan tempat acara. Hadirin yang di mohon kejutan. Selamat datang. 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 Selamat datang.